Dengan pintu 70, kacar mati 30 dan tinggi 2 meter 10 Harganya cuma di Kembali lagi dengan saya Asyen Kali ini kita akan membahas tentang Sowerbox Jadi kita spill ya Banyak banget yang bilang kalau buat Sowerbox itu mahal gitu ya Mahalnya seberapa mahal sih gitu Nah kita spill ya Jadi kita mulai dari yang memang paling standar deh Dinding kiri, kanan, dan belakang 3 sisi letter U ya Kalau kita bilang itu letter U Letter U sudah menggunakan keramik atau penarmak Tinggal 1 sisi depannya itu menggunakan kacar Nah untuk ukuran yang standar ya biasanya ya Ada 1 pintu dan ada 1 kacar mati Satu pintu biasanya itu standarnya itu ukurannya ada di 70 cm Lebar 70 cm ya Jadi yang gendut-gendut banget juga bisa lewat Oke Dan kenapa 70 cm? Kenapa nggak 80 atau 1 meter? Karena kita udah menghitung Udah benar-benar menghitung Kalau bukaannya itu Kalau 70 cm ya Bukaannya itu nggak akan kemana Tapi kalau 1 meter maka dia akan terbuka sangat jauh Belum lagi letak Crunch shower Letak toilet bowl Kemudian wash towel Itu semua diperhitungkan Oke? Kita spill aja deh Langsung harga yang paling murah Jadi 1 set Kalau misalnya ya Ada 30 cm yang mati Kemudian ada 70 cm ya Pintu ya Dengan tinggi standar Biasanya pintu itu kita nggak buat sampai Ke atas ke pelakon Kita biasanya akan buat gantung dengan standar ukuran 2 meter 10 Dan kenapa begitu ya? Karena biasanya kalau kita melihat air panas itu Biasanya itu Pasti ada uapnya Jadi kalau kita memang ada spare Biasanya uapnya itu akan Ini ya Nggak terjebak di dalam shower box tersebut Kalau di elite tuh Biasanya kita seneng Kita suka memakai 3 encel Dimana biasanya ya Kekuatannya itu memang ada di encel yang bagian atas Karena dia yang menopang berat pintu Kemudian 1 di bawah Menggunakan 3 encel dengan menggunakan 2 encel itu tentu saja harganya beda Oke? Mulai dari harga lubangnya Kemudian harga hardwarenya lagi encelnya Nah kita spill aja deh yang 3 encel Yang standarnya yang elite ya Oke? Nah Biasanya udah lengkap dengan tasang Kemudian encelnya Kemudian handle-nya Kalau di shower itu biasanya menggunakan handle Handuk Jadi di satu sisi kita untuk membuka tutup Satu sisi lagi kita bisa untuk Menjemur atau menggantung handuk Atau pun pakaian Nah Untuk 1 set Semeter Lebar semeter Dengan tinggi 70 Kacang mati 30 Dan tinggi 2 meter 10 Harganya Cuman di 3 juta Mahal gak? Gak mahal dong ya Untuk 3 jutaan tadi ya Kita coba break up Apa-apa aja sih gitu ya Nah Jadi kalau untuk encel tadi Yang kita sebut 3 piece itu Di satu piece-nya itu sekitar Di harga 145 ribu Dimana kalau 3 piece berarti 435 Oke kemudian satu handle Shower Yang Handuk ya Handle-handuk Harganya di sekitaran 170 ribu Kemudian kita juga ada Karen mohairnya Yaitu ya Sekitaran di harga 70 ribuan Kemudian kita juga Menggunakan U-steel ya Stainless U-steel Itu salah satu Hardware untuk memasangkan Kacang mati Ke dinding Itu di harga Kalau kita butuh Sekitar 6 meter Jadi harga 100 ribu ya Kemudian silikon dong Silikon Ya kita bilang lah Sekitar 50 ribu Silikon Oke Kemudian kaca Untuk keseluruhan kacanya Kemudian lubang-lubangnya Lubang esel Dan lain-lain Itu harganya ada Di sekitar harga 2 jutaan Nah total-totalnya 3 jutaan dong ya Oke Kita tutup video kita kali ini Jangan lupa subscribe Dan bunyikan lonceng Thank you